Babad Purana Batur menyuratkan bahwa Nidewin Jung Asti dipersunting oleh Batara Wisnu Buwana dan berputra Sang Angga Tirta. Kelahiran putra satu-satunya inilah yang dikaitkan dengan mata air Tirta Harum, yang disebutkan menurunkan Raja-Raja Taman Bali, Nyalian, dan Bangli. Nama Batara Wisnu Buwana sebagai leluhur dan asal-usul Ksatria Taman Bali ternyata menimbulkan beragam interpretasi yang cenderung kontroversial. Itulah sebabnya mengapa kemudian seorang mantan wartawan dan guru sejarah bernama D'Artenide menulis buku berjudul Dalam Keling, Wamsakarta Ksatria Taman Bali. Dengan mencermati buku ini, pembaca akan dibawa pada romantika sejarah masa lalu yang lebih ilmiah dan logis lewat kajian historis yang pada gilirannya menumbuhkan persepsi yang utuh. Menurut naskah para raton, Batara Wisnu Buwana alias perameswara Sriwijaya Rajasa, Nama kecilnya adalah Raden Kudamerta. Beliau adalah paman sekaligus mertua Raja Majapahit Sri Nata Hayamburuk. Dalam struktur pemerintahan Majapahit terdapat lembaga bernama Batara Satu Prabu yang berjumlah 9 orang terdiri dari kerabat dekat Raja Hayamburuk seperti ayah Raja, ibu Raja, paman Raja, sepupu Raja, adik Raja, dan kerabat dekat Raja lainnya. Dalam negara kertagama Karyapra Panca disebutkan bahwa Batara Satu Prabu merupakan lembaga yang memiliki posisi sangat penting. Kesembilan orang yang berperan penting dalam lembaga Batara Satu Prabu adalah Raja Hayamburuk, Raja Tumapel KertawarASTana, Raja Kauripat Tribuwana Tunggadewi, Raja Aunau Maha Rajasah, Raja Wengkar Sriwijaya Rajasah, Raja Rajasah Rajasah Dui Reswari, Raja Selajasah Dui Tenu Dewi, Raja Bacuhan Singa Wardana, dan Raja Sabtu Wardana. Adapun tugas Betara Sabtu Prabu adalah mengurus soal keuangan raja, pergantian mahkota, urusan negara yang berhubungan dengan mahkota, dan urusan kebijaksanaan kerajaan Dengan demikian, Sriwijaya Rajasa termasuk salah seorang pejabat yang memegang peranan penting dan strategis di kerajaan Majapahit Dalam konteks pelanan penting dan strategis itulah, Sriwijaya Rajasa dikirim ke Bali untuk mengatasi kemelut yang terjadi pada pemerintahan dalam agresan perangan alias dalam hile dan menjaga stabilitas serta kredibilitas adipati yang diberikan buwenang menjadi wakil kerajaan Majapahit di Bali Untuk mengetahui lebih dalam mengenai posisi Sriwijaya Rajasa dalam seterata kekerabatannya, maka harus diretas sampai ke kerajaan Singasari di bawah Raja Kertanegara yang memerintah dari tahun 1268 Kertanegara adalah keturunan Tunggol Ametung dan Kendedes Dari piagam Gunung Batak berangkat tahun 1254, dapat diketahui bahwa nama lengkap Raden Wijaya adalah Nararya Sanggarama Wijaya Telah diketahui pula dari sejarah bahwa Raden Wijaya merupakan keturunan Ken Arop dan Kendedes Prabu Kertanegara memperistri Sri Bajaradewi dan mempunyai empat orang putri Menurut Negara Kertagama, keempat orang putri beliau masing-masing bernama Tribuana Iswari, Mahadewi, Pradnya Paramita, dan Diah Gayatri Mengenai perkawinan Raden Wijaya dengan putri-putri Kertanegara ada selisih pendapat antara sumber sejarah yang satu dengan yang lainnya Naskah para raton dan Kidung Panji Wijaya Kerama menyebut hanya dua orang putri Kertanegara yang kawin dengan Raden Wijaya Pada tahun 1328, Tribuana Tunggadewi diperistri oleh Sri Kertawardana dari Singasari Dan Raja Dewi Maharajasa dipersunting oleh Raden Kudamerta dari Wangker Raden Kudamerta tiada lain adalah Sri Wijaya Rajasa Sementara Tribuana Tunggadewi diangkat sebagai Rani Kahuripan, Raja Dewi Maharajasa menjadi Rani Didaha Dalam naskah negara kertagama tersurat dengan jelas mengenai keluarga Raja Di situ diuraikan bahwa Rani Didaha dengan Abisheka Breda Hadiyah Sri Raja Dewi memerintah bersama suaminya Batara Sri Wijaya Rajasa Rentang waktu yang cukup panjang membuat sulit untuk mengetahui siapa sebenarnya ayah atau orang tua Batara Sri Wijaya Rajasa Namun Kidung Ranggalawe menyuratkan Baik Tribuana Iswari maupun Gayatri masing-masing mempunyai putera yaitu Kuda Amerta dan Sakradara Kusuma Keduanya masing-masing dijadikan Pangeran Kahuripan dan Pangeran Daha Dengan merujuk Kidung Ranggalawe maka dapat ditelusuri bahwa orang tua atau ayah biologis Kuda Amerta adalah Kertarajasa Jayawardana atau Raden Wijaya yang mempersunting Tribuana Iswari Sedangkan Permaisuri Kuda Amerta yakni Raja Dewi Maharajasa adalah Puteri Gayatri Dengan demikian Batara Sri Wijaya Rajasa atau Dalam Keling yang nama kecilnya Kuda Amerta adalah keturunan Ken Harok yang mempersunting Kendedes Dari sumber-sumber sejarah Majapahit yang lain diketahui bahwa di bawah Raja Majapahit terdapat sejumlah raja daerah yang masing-masing memerintah sebuah negara daerah Raja-raja daerah ini ternyata memiliki hubungan kekeluargaan atau kekerabatan dengan raja yang sedang berkuasa Raja-raja yang memerintah di negara-negara daerah seperti Dahal, Kahuripan, Wengker, Keling, dan Metahun termasuk anggota wangsa raja-raja Majapahit yaitu wangsa rajasa atau wangsa Gerindra yang didirikan oleh Ken Harok Dengan mencermati hal itu maka benar bahwa Sriwijaya Rajasa yang menjadi Raja Wengker dan Keling pada masa kejayaan Majapahit adalah keturunan Ken Harok yang bergelar Sri Rangga Rajasa Sang Amurwa Bumi Benar pula yang tersurat dalam para raton bahwa Sriwijaya Rajasa atau Dalam Keling adalah paman Raja Majapahit Ayamuruk Ditinjau dari pendekatan sosiologis dan seterata kemasyarakatan pada masa itu diketahui bahwa dalam Keling yang bergelar Batara Sriwijaya Rajasa adalah kasta kesatria karena sebutan Sri adalah gelar kewangsaan dari kasta kesatria Setelah Bali ditaklukan oleh Majapahit lewat ekspedisi militer pada tahun 1343 Mahapati Gajah Mada menempatkan Empu Kresna Kepakisan Putra Bungsu Empu Kepakisan sebagai Adipati Bali Dengan pengangkatan itu, status keberahmanaannya berubah menjadi kesatria seperti terlihat dari perubahan namanya menjadi Sri Kresna Kepakisan Bertolak dari alur pemikiran itu, maka dapat disimpulkan bahwa status kewangsaan dalam Keling atau Sriwijaya Rajasa Dalam seterata sosial masyarakat merupakan produk budaya feudal Demikian mengenai asal usul leluhur kesatria Taman Bali menurut buku dalam Keling Wam Sakarta Kesatria Taman Bali Semoga bermanfaat Pak Ayu